Bagaimana dia bermanfaat, dengan itu bagaimana dia bermanfaat untuk lingkungannya, untuk sekitarnya gitu. Jadi dia lebih bermakna, karena tidak semua orang pinter, tidak semua orang berprastasi itu bermakna buat lingkungannya. Ya dia egois aja sih, yang penting aku menang, yang penting aku dapet duit dari kemenangan itu. Orang lain mau gimana-gimana gak penting gitu kan ya, sehingga sikut-sikutan itu biasa gitu kan, dorong-dorongan biasa gitu ya. Jadi bukan itu sebenarnya, tapi lebih bagaimana dia punya peran dan memberikan kemanfaatan buat lingkungannya gitu. Oke, kita kan sering mengkaitkan ibu ya, bakat dan kreativitas gitu. Sebenarnya kedua ini tuh berbeda, atau ya emang berbeda tapi ada keterkaitan? Iya, jadi menurut saya kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya, kalau bakatnya keurus. Kalau buat saya ya, karena dua-duanya itu benar-benar spontan loh. Oh iya? Iya, spontan. Spontan artinya ada potensinya. Cuma kadang-kadang, nah ini, saya juga sedang merumuskan sebuah, apa istilahnya ya, merancang lah ya. Sebuah materi workshop tentang literasi emosi dan stimulasi bakat. Karena ternyata, stimulasi bakat itu sangat tergantung dengan literasi emosinya orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tutur Mama, kembali lagi bersama saya Aryan Dhani di acara Podcast Tutur Mama. Di mana podcast kali ini dipersembahkan oleh susu kambing etawademik, susu kaya manfaat untuk keluarga tersinta. Seperti biasa, saya tidak akan sendirian pagi kali ini, saya sudah ditemani oleh salah satu ibu yang luar biasa sekali. Sudah ada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mbak. Gimana ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Oke baik ibu, pagi kali ini kita akan membahas tentang kreativitas dan bakat ya, dimiliki oleh anak gitu dan bagaimana cara kita untuk mengembangkannya. Awas sebelum kita membahas lebih jauh, apa lebih baik? Silahkan ibu bisa perkenalan terlebih dahulu kepada sahabat Tutur Mama. Ya baik, Assalamualaikum ya buat bunda ayah semuanya. Perkenalkan saya Budi Hadiah Supi, tapi nama populernya Budi mbak. Dan suami saya Pak Iwan, kalau di jaman saya itu ada, masih ingat gak? Ini ibu Budi, kata Pak Iwan ya. Nah, Iwan dan Budi ternyata menyatu. Insya Allah. Iya, tapi sekarang bukunya udah gak ada. Sudah gak ada, itu buku jadul ya. Ya saya dikaruniai enam orang putra ya, empat putra dua putri. Harusnya tujuh, tapi yang satu sudah pulang duluan ya. Seperti itu, kemudian kegiatan saya sehari-hari, saya mengelola sekolah ramah bakat ya. Hari ini ada di, ada level TK, SD, SMP, SMA. Nah, mudah-mudahan ini dalam proses untuk membuka sekolah baru, sekolah menengah teknik. Doakan ya teman-teman semuanya ya. Jadi, mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang bermanfaat buat anak begitu. Oke, baik. Biasa sekali ya ibu ya, di tengah-tengah peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, masih juga aktif ya untuk berkegiatan di luar itu semuanya. Nah, baik kita akan membicarakan tentang bakat dan kreativitas pada anak ya ibu ya. Dimana kedua hal ini tuh kadang menjadi kekhawatiran juga yang dirasakan oleh banyak orang tua. Bagaimana kita mengenali bakat ataupun, oh ternyata anak saya tuh kreatif di bidang ini gitu. Ternyata bakat anak saya tuh ternyata di bidang keti itu gitu. Atau mungkin orang tua sebenarnya udah paham bakat dan anak ini ada kemampuan di sini gitu. Namun, kadang namanya orang tua ada ego yang mungkin di masa lalunya dia ingin menjadi A, menjadi B, namun tidak tercapai, akhirnya ditekankan ke anak. Iya, di dendam masa lalu ya, dilambiaskan ke anaknya. Iya, walaupun mungkin itu nilainya baik pasti. Tapi belum tentu itu terjalan dengan hati nurani si kecil gitu. Mungkin biasanya bisa dijelaskan ibu. Baik, kalau kita bicara soal bakat anak ya, ada baiknya kalau orang tua tahu dulu bakatnya apa. Ya, jadi jangan sampai si orang tua gak ngerti dia punya bakat apa. Enggak, punya sebenarnya cuma gak tergali ya. Atau terpendam terlalu dalam. Sehingga tidak kelihatan gitu ya. Nah, kalau orang tua tidak bisa melihat bakatnya dirinya apa, itu ya tidak akan mudah membaca bakat anaknya apa gitu. Karena ya ibaratnya apa ya, tidak tahu warna kita, ya otomatis kita gak tahu warnanya anak-anak kita. Dan kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, bakat itu kadang-kadang itu masih di anak dirikan ya, di sistem pendidikan kita. Jadi anak-anak yang tidak menonjol di akademik, itu biasanya terus baru kemudian dicari bakatnya. Iya kan? Karena bakat itu kayak semacam kelas kedua lah gitu ya, setelah anak-anak yang menonjol di akademik. Padahal menonjol di akademik itu adalah buah bakat juga gitu. Anak-anak yang punya bakat tertentu, maka dia akan menonjol di bidang akademik. Anak-anak yang punya bakat tertentu, dia akan menonjol di bidang apa lagi seperti itu. Jadi itu buah dari bakat juga sebenarnya. Sehingga kadang-kadang ketika kita bicara soal bakat, orang itu tuh merasa nggak penting gitu. Apa sih bakat itu sih gitu kan ya? Masih banyak yang pingkan. Iya, jadi tadi menganak dirikan ya, kemudian menganggap bakat itu tidak penting. Karena buat mereka bakat itu seperti jalan lain untuk anak-anak yang bodoh. Jadi kayak semacam solusi untuk anak-anak yang bodoh. bodoh secara akademik seperti itu. Nah itu beberapa persepsi yang ada di masyarakat kita, sehingga bakat itu tidak menjadi perhatian gitu ya. Baik oleh orang tua maupun oleh apa ya. Saya katakan sistem pendidikan kita nggak juga. Karena di undang-undang sisi diktas itu, di pasal 12, ada di sana disebutkan tentang hak peserta didik. bahwa anak didik itu berhak untuk di akomodir, kira-kira begitu ya. Sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Itu ada di undang-undang sisi diktas itu ada. Sehingga kalau orang menganggap bakat itu tidak penting, nyatanya masuk di undang-undang sisi diktas. Nah itu. Kemudian kalau ada orang yang menganggap bakatnya tidak penting, padahal di Al-Quran juga dibahas, di surat Al-Isra 84, bahwa setiap kamu itu beramal sesuai dengan pembawaanmu, sesuai dengan karaktermu, sesuai dengan bakatmu, sesuai dengan potensimu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makna sakilatihi di surat Al-Isra 84 itu oleh para ulama beragam ditasirkannya gitu. Nah salah satu ditasirkannya sebagai bakat. Nah ini, jadi masyarakat kita belum pada posisi menganggap ya, memahami bahwa bakat itu penting. Nah ini perlu dirombak dulu nih, cara berpikirnya gitu kan ya. Karena kadang gini juga Ibu, orang tua sebenarnya dia dah sedikit, bukan banyak banget ya, tapi sedikit memahami bakat itu penting. Namun mereka tidak tahu cara untuk mengelolahnya, sehingga cukup lah dititipkan, atau dibawa ke sekolah, kayak gitu-gitu. Atau memang lembaga yang mungkin bisa dipercaya, kayak gitu. Ya betul memang begitu. Jadi kadang-kadang pertama ya, orang tua tadi tidak menganggap bakat itu penting. Terus kemudian di di siang lain, ada orang tua yang menganggap, oke bakat itu memang harus diakomodi, harus diberdayakan, tapi gak ngerti harus bagaimana caranya. Tapi ketika menyerahkan urusan, apa ya, observasi bakat ini ke pihak lain, itu kadang-kadang gak sabar juga. Ya. Karena bakat itu kan organik, Mbak. Karena karakter bakat itu spontan gitu. Spontan dan inside out. Jadi dari dalam keluar, itu bakat. Kalau dari outside in, itu namanya minat. Gitu. Jadi bakat dan minat itu bedanya di situ. Kalau lagi musim bola gitu kan ya, itu yang mas-mas itu mesti ngomongin bola semua kan. Jadi kalau anak-anak itu, kalau lagi musim bola, ditanya cita-citanya apa? Pemain bola. Itu namanya minat. Itu minat. Iya. Karena pengaruh luar ke dalam. Tapi kalau bakat itu, dia dari dalam keluar. Karena bakat itu definisinya adalah karakter yang produktif. Sifat yang produktif. Ya, harus produktif. Karena kalau tidak produktif, berarti bukan bakat itu. Bukan karakter yang sebenarnya gitu. Nah, ini harus ada silergi ya, antara sekolah dengan rumah, dengan berbagi pihak, untuk bersama-sama memotret bakatnya anak-anak. Nah, kemudian kita berkomunitas, untuk bersama-sama memberdayakan bakatnya ini gitu. Nah, kita kan suka kesulitan ya. Iya. Siapa ya yang nguteng bakat, yang peduli bakat gitu ya. Nah, hari itu karena itu. Bahkan keadaan kita, saya sendiri mungkin yang teman-teman juga ya, saya juga masih meraba-meraba, sepertinya bakat saya ini apa? Nah, itu dia. Masih ada yang gak seperti itu. Dan orang selama ini memahamnya, bakat itu nyanyi gitu ya. Nah, main musik, sepak bola, dan seterusnya itu, itu adalah termasuk dalam bakat indrawi. Jadi bakat itu kan ada dua, bakat sifat dan bakat indrawi. Bakat indrawi itu yang langsung terlihat, yang physically. Ya, ada beternak, kemudian apalagi tadi beautifying ya, kesantikan, kayak gitu. Itu termasuk bakat indrawi. Ada 15 bakat indrawi yang diakomodi, di trend mapping. Ya, sementara bakat sifat itu ada 34, 34 bakat sifat ya. Dan keduanya ini harus bersinergi atau bisa? Iya, dia kan muncul dengan organik ya dia. Ketika di stimulus ya, dia akan kelihatan. Tapi kalau enggak, kelihatan juga, tapi pelan-pelan. Atau tadi, terpendam, terlalu dalam. Karena apa? Karena stimulasinya kurang gitu. Seperti itu. Jadi, kita selama ini menganggap, apa tadi ya, kurang tepat memandang bakat gitu ya. Karena dalam persepsi masyarakat kita, bakat itu yang terlihat aja gitu. Fotografi gitu ya. Itu terlihat. Kalau yang lain-lain disiplin, kemudian fokus, konsistensi, itu bagian dari bakat sifat. Jadi, bakat sifat ini yang akan kemudian membantu kita, mengarahkan anak-anak kita, mau jadi apa? Mau kemana? Misalnya nih, contoh ya, saya punya bakat developer. Developer itu suka mengembangkan orang lain. Kemudian punya bakat learner, membelajar, kemudian ada bakat communication, ada bakat intellection juga. Intellection itu merenung deep thinking. Itu interaction, itu saya nomor satu. Kemudian ada bakat, apa namanya, saya itu ada bakat individualization. Jadi, bisa memotet potensi orang. Membaca potensi orang. Nah, saya dengan bakat seperti ini, kira-kira jadi apa gitu. Kira-kira saya peran peradabannya apa. Nah, orang seperti saya yang punya bakat seperti saya, itu peran peradabannya, atau yang bisa dikerjakan itu guru, psikolog, konsultan, dosen juga bisa gitu, dengan karakter ini. Nah, kalau seperti saya, punya karakter seperti saya ini, kok dia akan jadi dokter? Sulit. Gitu. Karena saya deep thinking gitu ya, deep thinking. Mana bisa gitu kan. Deep thinking dalam artian, apa ya, lebih banyak bicara soal substansial gitu. Nah, kalau dokter, inteleksinya terlalu kuat, itu kalau mau operasi lama banget ya, mengambil keputusannya. Mau digukti gak ini gitu kan. Mau digukti gak, mau diapain gak itu. Itu akan jadi lama, karena berpikirnya lama gitu. Berpikirnya lama, untuk mengambil keputusan juga, agak-agak sulit gitu ya. Itu orang inteleksinya bakat. Seperti saya itu, produknya itu memang konsep. Itu hasil merenung. Iya, hasil merenung gitu kan. Hasil-hasil berpikir, seperti itu. Jadi jangan paksa saya jadi dokter. Karena kalau saya dipaksa jadi dokter, meskipun misalnya orang tua saya kaya raya ya, bisa bayar dengan sangat mudah, ya kasihan pasiennya kan. Iya betul. Iya jadi mau praktek dong gitu. Kasihan diri sendiri juga. Iya, tersiksa ya. Tersiksa. Karena emang banyak sebenarnya di masyarakat kita, di dunia juga ya, orang-orang yang punya prestasi, tapi gak bahagia. Jadi pernah ada seorang atlet renang. Dia sudah tingkat dunia mbak. Tapi dia gak bahagia. Ya kerjanya pusing, migren gitu kan. Diba ke psikologi, ternyata dia gak senang merenang. Tapi dia juga renang. Itu, apa nanya, bukan karena dia bakat, bukan karena dia enjoy, tapi karena dia dilatih dengan jam terbang yang sangat tinggi gitu. Dengan jam latih yang sangat tinggi. Bisa, tapi gak enjoy. Sehingga tidak bahagia gitu. Itu pentingnya bakat sebenarnya di situ. Oke. Nah tadi kita kan, Ibu sudah menyampaikan, kalau ada 15 sampai 30, dan 30 ya. 34. 34. Nah itu kan, tidak semua orang bisa mengenali itu ya. Iya. Lalu apa yang bisa, orang tua ya khususnya, karena pendidikan paling pertama, seorang anak itu kan dari rumah gitu. apa yang bisa orang tua lakukan untuk menstimulus bakat-bakat yang luar biasa sekali. Karena bakat itu ternyata sangat natural ya, Bu ya. Iya, betul. Nah itu bagaimana? Jangan perhenti jadi orang tua pembelajaran. Karena ilmu Allah itu luas. Oke. Ilmu Allah itu luas sekali, dan gak akan habis-habis. Sampai kita meninggal pun, itu gak akan selesai kita pelajari. Tapi kita kan bisa bikin prioritas ya, apa yang harus kita pelajari ya. Kalau memang kita sudah jadi ibu, ya otomatis kita belajar jadi ibu yang baik gitu kan ya. Kalau memang kita ingin, ada perhatian ke bakat, otomatis kita belajar bakat. Dan bakat itu kan sebenarnya cuma bagian kecil dari apa yang harus kita, harus kita stimulus ke anak-anak kan ya. Jadi bakat itu cuma sebagian kecil, masih ada fitrah-fitrah yang lain yang harus kita mulus gitu. Fitrah imannya, fitrah belajarnya, fitrah seksualitasnya, seperti itu. Panjang ceritanya, kalau sudah seperti ini. Iya, benar ya. Tapi bakat itu merupakan, merupakan kelanjutan dari, apa ya, fitrah iman ya. Jadi tugas utama kita ke anak-anak itu kan menanamkan bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu menunggu kamu di surga gitu. Itu dari kecil menanamkannya. Nah bakat itu hanya apa ya, hanya, bukan hanya, bakat itu lengkap untuk dia menjadi anak atau manusia yang punya peran peradaban yang bermakna gitu. Seperti itu. Jadi pentingnya bakat itu lebih kepada bagaimana dia punya peran gitu. Bukan sekedar profesi cari duit, kaya dan seterusnya, bukan. Tapi bagaimana dia punya peran. Oh, dari kemampuan-kemampuan itu, misalnya nih, ternyata anak ini dia ada bakat berbicara yang baik gitu. Artinya dia bisa diarahkan untuk menjadi, guru bisa mungkin, menjadi pembawa presenter, motivator mungkin. Tapi bukan itu tujuan utamanya, tujuan utamanya adalah? Bagaimana dia bermanfaat. Dengan itu, bagaimana dia bermanfaat untuk lingkungannya, untuk sekitarnya gitu. Jadi dia lebih bermakna. Karena tidak semua orang pinter, tidak semua orang berprastasi itu bermakna buat lingkungannya. Ya dia egois aja sih, yang penting aku menang, yang penting aku dapet duit dari kemenangan itu. Orang lain mau gimana-gimana, gak penting gitu kan ya. Sehingga sikut-sikutan itu biasa gitu kan. dorong-dorongan biasa gitu ya. Jadi bukan itu sebenarnya. Tapi lebih bagaimana dia punya peran dan memberikan kemanfaatan buat lingkungannya gitu. Oke. Kita kan sering mengkaitkan, ibu, ya bakat dan kreativitas gitu. Sebenarnya kedua ini itu berbeda, atau ya emang berbeda, tapi ada keterkaitan? Iya. Jadi menurut saya, kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya, kalau bakatnya keurus. Kalau buat saya ya. Iya. Iya, karena dua-duanya itu benar-benar spontan loh. Oh ya? Iya, spontan. Spontan artinya ada potensinya. Cuma kadang-kadang, nah ini, saya juga sedang merumuskan sebuah, apa istilahnya ya, merancang lah ya, sebuah materi workshop tentang literasi emosi dan stimulasi bakat. Karena ternyata, stimulasi bakat itu sangat tergantung dengan literasi emosinya orang tua. Bagaimana dia mensikapi bahasa bakat yang diekspresikan oleh anak-anak kita. Contohnya gini, anak inteleksion, itu dia gak suka keramaian, mbak. Kayak saya itu gak suka keramaian. Ada di keramaian, tapi saya mojok gitu. Jadi saya mengamati keramaian. Jadi, nah kalau anak-anak yang bisa jadi punya bakat inteleksion itu, ekspresi bakatnya itu adalah dia diem, mengamati, dengak, dengok yang orang juga bilang ya, dengak, dengok, liatin, mengamati dan sebagainya. Tapi kalau literasi emosi orang tua itu gak positif, ya dia akan bilang, kamu tuh loh bengang, bengong gitu ya, nanti ayamnya mati gitu kan ya. Tapi, kalau, seadanya orang tua itu paham bahasa bakat, dia akan, akan bicara begini, sedang mengamati apa nak? Gitu. Mengamati teman-temanku ya, mengamati lingkungan ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, begitu. Itu contoh literasi emosi yang positif, ketika orang tua, mendapati ya, sebuah bakat diekspresikan oleh si anak, begitu. atau ada misalnya, anak keras kepala nih, menurut gambaran orang tua ya, tapi setelah bahasa bakat, itu dia seorang komender, seorang pengendali gitu. Dan dia emang teguh memegang prinsip, dia itu sangat bisa, mengambil alih kepemimpinan, mengambil alih persoalan, ketika situasi memang genting, menurut dia gitu. Jadi dia suka mengambil, dan dia pengendali, pengendali sekitar gitu, pengendali teman-temannya. Itu anak-anak komender tuh, dia gak nyuruh, tapi teman-teman yang ngikut. Ada kan anak-anak gitu ya, aku gak ngajak kamu kok gitu kan ya, tapi teman-teman pada butuh semua gitu. Itu salah satu bakat, salah satu bakat yang terekspresikan melalui, seperti itu. Itu bakat komender namanya. Dan si anak ini memang komender gitu, seorang komender gitu. Jadi, apa ya, bakat dan kreativitas itu sesuatu yang memang natural, organik gitu ya, dan spontan juga gitu. Dan memang butuh support dari lingkungan, agar supaya dia tidak pupus, hanya karena tadi, literasi yang tidak produktif, tidak konstruktif dari lingkungan sekitar. Misalnya? Misalnya, misalnya ya, barusan ya ada murid saya nih, nangis udah gede dulu ya, nangis-nangis. Usia berapa? Usia 16 tahun. Oke. Itu nangis terseduk, terseduk-seduk lagi. Apa ya, apa ya, nangis betul gitu ya, jadi merasa orang itu aku gak mendukung aku, gak support aku, aku mau begini gak boleh, mau begini gak boleh, aku ini salah, itu salah, aku harus bagaimana bu? Kayak gitu kan. Banyak sekali anak. Iya, seperti itu. Itu kan artinya, kreativitas anak itu tidak terakomodir, bahkan pupus, oleh orang tanya sendiri gitu. Yang tidak mengerti, oh ini mungkin bakatnya, oh ini bisa jadi, ini potensinya, seperti itu. Dan kesalahan itu juga saya lakukan ya, jaga digila. Ya bagaimana, namanya anak enam, nyucur hat ya. sebagai pembelajaran aja. Oke. Kadang-kadang kan kita lelah ya. Banget. Nah, lelah-lelah luar biasa lah ya. Tapi ketika kita lagi istirahat, misalnya, anak ini misalnya, mau bikin ini, mau bikin itu, dan itu butuh duit. Oh ya. Ya kan itu otomatis, ya ngitung dulu dong gitu kan ya. Oh hatiran orang tua ya. Artinya di, coba dihitung dulu, biayanya berapa, apa dan sebagainya gitu. Itu kan sebenarnya bisa seperti itu ya. Tapi karena udah kandung lelah, yang keluar, yang ekspresif ya. Orang tua, meresponnya itu, tidak konstruktif gitu. Sehingga anak merasa bahwa, aku apa-apa gak boleh, mau bikin ini gak boleh. Kan jadi gak kreatif. Ya. Ya gak kreatif, kemudian jadi marah, jadi bahkan dendam, sama orang tuanya gitu. Karena, merasa tidak terakomodir. Atau yang lebih, lebih ini lagi, merasa tidak dihargai. Oke. Itu bahaya banget. Sehingga membuat anak kita, jadi, anak-anak yang galau. Ada ya istilah, quarter life crisis. Ini pada jawab yang melewati nih Bu. Anak-anak saya justru, kalau SMP, sudah mulai itu masuk itu. Kecemasan-kecemasan. Iya. Jadi usia, 14, 15, itu sudah, sudah mulai masuk ke fase itu, ke episode itu. Kalau saya, saya syukuri, artinya mudah-mudahan, itu memperpendek gitu. Memperpendek episode itu gitu. Kalau di umumnya, itu kan 18 sampai 30 ya. Quarter life crisis itu. Nah, harapannya dengan dia, memulainya itu, awal, maka dia akan, akan pendek juga, episode itu gitu. Tidak sampai 30 tahun, dia sudah selesai gitu. Harapannya seperti itu. Nah, anak-anak saya, anak judik saya, di sekolah saya itu, itu sudah mulai itu. 14, 15, itu sudah mulai galau-galau. Iya, seperti itu. Mau apa, apa, ke depan mau gimana, itu sudah mulai mikir mereka. Ya, memang faktornya banyak ya. Mungkin ada percintaan, gitu-gitu ya. kemudian tadi, kok kaya aku gak bisa apa-apa ya. Iya. Aku tuh, aku belum tahu, aku tuh bisa apa, gitu kan. Kekuatanku di mana, itu, ya alhamdulillah, kalau di kita, memang terbuka. Tapi memang, ini salah satu, apa ya Bu ya, salah satu problem, yang banyak sekali dijumpai, anak-anak zaman sekarang, gitu. Apalagi dengan, saya melihat juga ya, dengan kemajuan teknologi, media sosial, gitu. Itu semakin menambah, rasa, anak-anak, yang sedang bertumbuh itu, kayaknya aku, gak ada harapan, atau sebagainya, ditambah merasa, dia gak ada spot system yang, iya. Cukup. Pertama dari orang tua, kayak gitu ya. Karena itu tadi, orang tua, sampai ada, kata-kata seperti ini, yang bisa menemukan bakat, saya pernah denger ya, yang bisa menemukan bakat, dan kreativitas, kayak gitu-gitu, itu hanya untuk orang-orang yang, beruang. Tiba ada yang bilang, kayak gitu. Iya, ya mungkin ada sedikit benarnya ya, karena emang, kayak di sekolah saya itu, untuk, menstimulasi bakat, itu emang butuh biaya. Butuh dana. Dan, harusnya, sekolah, model sekolah-sekolah apa bakat itu, itu lebih mahal, dibandingkan sekolah-sekolah lain, yang banyak duduk. Harusnya. Karena kita banyak keluar, kemudian magang, mengundang maestro, begitu ya. Dan itu butuh biaya kan. Ya, dan alhamdulillah, sejauh ini memang, ya mitra-mitra kita memang, apa ya, mitra yang memang, punya, apa, idealisme yang, frekuensi pendidikan yang sama lah, gitu ya. Misalnya kayak hari ini, anak-anak mau magang, ke sebuah salon ya, salon mahal tuh ya. tiga hari kita tanyakan, apa namanya, investasi dan sebagainya, seperti itu. Itu kalau mau dihitung kan, mahal banget ya. Magang gitu, tiga hari di sana itu. Tapi, yang tanya juga tidak, tidak kemudian, mengedepankan soal itu, gitu. Karena apa ya? Karena yang punya, paham soal bakat, gitu. Nah ini, jadi memang, perlu bermitra dengan banyak orang, dengan banyak pihak, agar supaya, kebutuhan stimulasi bakat ini, menjadi tidak terlalu bengkak. Gitu. Kita bermitra juga dengan, pondok IT, gitu. Anak-anak belajar, nyicip-nicip ya, tentang bagaimana marketing, bagaimana, programming, dan sebagainya, gitu. Itu juga bermitra. Bermitra lagi dengan, Fakultas Biologi UGM, dengan, ini lagi penjajakan untuk, Fakultas Pertanakan UGM. Nah, itu memang seperti itu, kalau mau dihitung, itu bengkaknya luar biasa biayanya. Tapi bukan berarti, kemudian, apa, kita berhenti karena, karena masalah pendanaannya. Karena, tadi itu, kita harus, membangun link, membangun kemitraan, dengan orang-orang yang memang peduli ya, peduli dengan nasib anak-anak kita ke depan. Gitu. Memang anak-anak kita kan memang tidak, dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebenarnya, kalau kita mau jujur ya. Dari sisi manapun, dari sisi akademik juga, itu rata-rata, terakhir itu dari pisah itu, kita cuma di ranking, saya lupa ranking 7, 5 atau berapa gitu ya, dari bawah. Dari sekian negara. Kemudian dari, apa, moral, akhlak, dan sebagainya. angka penuh diri remaja sekarang, juga naik. Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Kemudian, jumlah janin yang ditemukan, itu sampai berapa juta gitu sih ya, dapat datanya. Jadi memang, krisisnya itu sudah, sudah, sudah sangat luas ya. Jadi bukan, bukan hanya soal akademik, bukan hanya soal bakat, tapi, sudah kemana-mana. Sehingga memang, kita butuh, energi yang besar, dimana energi yang besar itu, kita dapatkan dengan bersama-sama, gak mungkin sendirian, gitu ya, untuk menyelamatkan anak-anak kita. Gitu sih. Semangatnya harus gede. Oke. Kalian yang butuh biaya besar banget ya, untuk mensimulasi bakatnya anak-anak itu, mbak. Tapi kalau, secara sederhananya, apa yang bisa orang tua pertama? Orang harus belajar terus, harus belajar terus, dan berkomunitas. Cari temen. Kalau sendirian repot, gak bisa. Karena, saya bilang gak bisa. Gak bisa sendirian, harus berkomunitas gitu. Kalau emang, tidak sanggup ya, dicari sekolah yang, memang ramah bakat. Jangan dipaksakan semua gitu ya. Jadi, anak pertama mungkin sudah hafal Quran, sudah hafiz Quran ya. Dia kepingin yang kedua, ketiga, yang selesai pengen hafal Quran juga. Yang gak apa-apa juga itu bagus, tapi jangan dipaksakan. Terus disiapkan gitu ya, disiapkan mungkin asupan gizinya, gitu kan. Terus kemudian, orang T juga kasih contoh, gitu. Itu akan lebih bagus gitu, daripada cuma nyuruh-nyuruh doang. Iya. Karena saya pernah ya, dapat, apa ya, ungkapan dari seorang remaja. persis di depan saya. Bahwa orang tua itu, curang gitu ya. Kepengen masuk surga, tapi yang dipaksa kerja kerasnya, kita gitu. Oh, itu kelepasan seorang anak ya? Iya, seorang anak yang pernah dikejar, menjadi seorang hafiz. Jadi gimana nih, sebagai orang tua nih, pasti kan, punya visi, punya misi juga ya, dalam, apa namanya, melakukan pengasuhan gitu ya kan. Apakah lebih baik kita berkomunikasi, mengkomunikasikan kepada anak, lebih dahulu, atau, kamu harus, anak cukup ikutin alur, gitu oleh orang tua. Jadi selagi anak masih usia di bawah 14 tahun, itu anak itu masih butuh sosok ayah ibu. Kemudian selama dalam pengasuhan ayah ibu inilah, orang tua mesti membawa anak untuk mengalami 3B. Banyak wawasan, banyak kegiatan, banyak ketemu orang. Itu sampai usia 14-15 tahun. Kalau saya 15 tahun, kan emang di sekolah saya itu ada yang namanya, wisuda akil balik. Jadi anak-anak yang sudah berusaha 15 tahun, kita wisuda. Tujuannya agar, ya untuk membangun kesadaran bahwa kamu udah dewasa, dewasa awal. Itu artinya kamu harusnya, atau bagusnya, kamu sudah bisa mengambil keputusan yang terbaik buat kamu sendiri, kemudian sudah mengerti warnamu, dan dengan warnamu itu, kamu bisa menghasilkan income seberapapun jumlahnya. Mau 50 ribu sebulan, mau 10 ribu sebulan, tapi paling tidak, kamu sudah menyiapkan dirimu, untuk bagaimana aku mandiri secara finansial. Itu justru 15 tahun. Nah ini, anak-anak kita baru tiga yang sudah akil balik perempuan-perempuan. Itu juga didorong, didorong untuk punya penghasilan. Nah, kembali lagi, tadi sampai 15 tahun, anak-anak distimulasi untuk mengalami 3B. Banyak wawasan, banyak kegiatan, banyak ketemu orang. Ketemu orang itu maksudnya apa? Ketemu dengan maestro, ketemu dengan orang yang punya pengalaman, misalnya anak-anak kita kan, mesti ketemu dengan Atta Halilintar ya? Masti tahu dong. Ya gimana caranya, misalnya kita pertemukan dia dengan Atta, itu maestro namanya. Seperti itu. Atau ketemu lagi dengan siapa? Pak Sandiaga Uno gitu kan. Misalnya seperti itu, misalnya orang-orang yang bisnisnya sukses, tapi juga soleh. Misalnya gitu ya. Kalau dalam pandangan kita kan, oh ternyata Pak Sandiaga misalnya ya, rajin puasa, apa dan sebagainya. Seperti itu kan. Memang, kesolehan itu kan memang, ya dilihatnya salah satunya dari situ ya. Jadi, banyak kegiatan. Banyak kegiatan itu ya, ragam kegiatan dialamikan ke anak-anak kita. Jangan cuman pegang buku aja. Ngapalkan ini, ngapalkan itu. Tapi tidak pernah punya pengalaman, kebentur dengan fakta kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami kebahagiaan gitu ya. Itu dinamikanya itu anak-anak sudah mulai dikenalkan sejak awal gitu. Dan itu termasuk cara menstimulus ya? Itu akan kelihatan bakatnya. Akan kelihatan dengan natural, dengan sangat natural. Karena itu ya, sangat spontan kan. Contoh begini, di anak SD misalnya gitu. Kalau kita outing, itu ada satu anak, itu senangnya gini, kamu capek ya, sini aku bawain tasnya gitu. Terus begitu, sampai dia tuh bawa tas temennya sampai lima. Satu punya dia, yang empat punya temen-temennya gitu ya. Itu bakat apa? Bakat di lift. Bakat melayani. Iya, itu bakat melayani. Kalau itu kan terlihat betul ya. Kalau buat saya langsung centang. Si A, bakat di lift. Nah, ini aku sendiri tertarik ibu. Misalnya, kita menemukan ternyata anak ini ada bakat seperti itu tadi ya. Melayani gitu. Sebagai, mungkin ini bisa di sharingkan juga ya, kepada orang tua. Apa yang bisa langsung kita lakukan? Kalau misalnya kita melihat nih, ada anak, ada kemampuan ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk, iya, di kumpulkan dulu, di rekap. Kemudian nanti di usia, kalau di Indonesia itu kan, memang nunggu kuliah ya. Iya gak sih? Iya, kalau mau berikan formal, nunggu kuliah, baru diarahkan ke penjurusan kan. Iya, mau jadi ini, mau jadi apa, jadi apa, jadi apa. Tapi kalau di luar negeri kan enggak. Dari dini. Dari awal sudah bisa diarahkan, misalnya kayak di Jerman itu kan, kalau yang mau kuliah, ya sama sih di Indonesia juga ya. Tapi kalau di Jerman, dari SMP sudah mulai di, sudah diperhatikan soal bakat itu, soal kecenderungannya itu. Nah, kalau di kita, di Indonesia itu, memang kalau ikut berikan formal, kalau ikut tahapan berikan formal, itu jadinya lama. Ya kuliah baru, mikir penjurusan gitu ya. Nanti setelah selesai kuliah, bingung mau ngapain gitu kan. Apalagi, apalagi salah jurusan. Salah jurusan. Jadi dari awal, salah jurusan, salah kerja, ya salah pensiun kan jadinya, kan jadi kayak gak pernah bahagia ya, seumur umur hidupnya. Ya, tapi kalau buat yang ambil pendidikan formal, itu dia bisa di, langsung bisa di, bukan langsung ya, lebih cepat untuk diarahkan ke tadi, peran peradaban tadi itu. Jadi misalnya, anak-anak yang marketing, yang mau belajar kesini itu kan, itu sebisa mungkin dari awal, ayo sama Mas Evan, ayo dia jadi jualan gitu. Nah harapannya dia kayak semacam, mempercepat kemandirian dia, secara finansial gitu, meskipun cuma berapa gitu. Itu kan dari, dari mengamati bakatnya gitu kan. Atau dari ngobrol dengan dia, dia mau apa gitu. Nah memang, apa namanya, anak-anak kita itu, jangan terlalu, dini untuk difokuskan. Karena dia harus banyak incit-incit. Sampai usia berapa? Kalau kita mengacu ke timelinenya Rasulullah, itu sampai 40 tahun sebenarnya. Icip-icip. Oh pantes ada yang mengatakan, gini, usia 60 tahun itu adalah, apa ya namanya, tingkat kecerdasan, atau kebebasan belajar orang itu. Karena dia gak ada tuntutan dan sebagainya gitu. Jadi kalau, apa ya, ya seperti, ya menyekspresikan dirinya, apa adanya kan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin, aduh gak enak apa, gak enak apa gitu kan ya. Ada orang tua. Ya seperti itu. Nah sehingga memang, anak-anak kita itu, didorong untuk bahaya incip-incip. Incip ini, incip itu. 3B tadi ya. 3B tadi itu gitu ya. Sampai kemudian, usia 40 tahun, dia sudah memutuskan, aku mau fokus di mana. Tapi dia sudah kaya. Sudah kaya, maksudnya sudah kaya dengan wawasan ya. Jadi sehingga, ketika plan A gak jalan, maka plan B jalan gitu. Kenapa? Karena dulu pernah nyobain gitu. Gitu loh. Jadi, gak apa-apa juga, sampai usia segitu, incip-incip terus gitu. Meskipun, tingkat ke dalamannya, bisa diperdalam lagi. Jadi misalnya, kalau anak-anak kan mungkin, di level 1, itu bosen ganti gitu ya. Tapi kalau sudah mulai dewasa, sudah mulai 20 tahun ke atas, katakanlah, itu perdalam dulu coba. Sampai di kedalaman yang keberapa gitu, kalau merasa cukup, yaudah, mau ganti lagi boleh. Tapi harus produktif gitu. Apalagi kalau udah menikah, sudah menikah di sini belum? Yang pojok sudah. Apalagi kalau sudah menikah, itu kan, mungkin tingkat ke dalamnya, perlu didalamkan lagi. dan dia, selama proses incip-incip ini, tidak produktif, menghasilkan mau saya. Jangan nyobain, belum dapat apa-apa, pindah lagi. Fokus ya berarti ya. Ya fokus dulu, sementara nanti incip-incip lagi, fokus lagi, seperti itu. Sehingga nanti, kalau ada apa-apa, dengan masa depan, katakanlah itu, kita sudah punya banyak, simpenan pengalaman gitu. Dulu aku begini kok, jadi ini, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau, fokus, mungkin, kalau ikut timur Rasulullah, 40 tahun, fokus gak masalah. Oh, jadi ini ya, inilah yang disebut tadi, bakal itu organik. Karena organik itulah, prosesnya memang, panjang. Iya panjang. Panjang, dan untuk fix, aku di sini itu memang butuh. Iya. Butuh di rasa-rasa, luar biasa. Kan saya pun, di usia segini pun, kadang masih dilema gitu ya Bu ya. Iya. Apa sih sebenarnya gitu, kok aku, kayaknya aku di sini deh, tapi kok lama-lama saya gak enjoy gitu. Apakah itu juga bentuk, saya masih mencari-cari. Iya, iya betul. Karena bakat itu, kunci di enjoy. Ada empat E tuh. Enjoy, easy, excellent, earn. Jadi yang membedakan bakat, dengan kompetensi itu, adalah di enjoy-nya. Kompeten, orang kompeten itu, jadi gak enjoy kan. yang perlu kebutuhan lo, yang perlu aku butuh uang aja. Oh iya. Gitu kan ya, tapi gak enjoy. Nah kalau bakat, itu dia enjoy nomor satu gitu. Nah kalau sudah enjoy, ya kayak otomatis aja sih, dia akan kompeten di situ, hasilnya juga excellent, mudah juga buat dia mengerjakannya, dan itu menghasilkannya. Earn itu menghasilkan, atau membawa kemanfaatan, berlingkungan seperti itu. Jadi kunci di enjoy, bakat itu kuncinya di enjoy. Bagaimana dia menikmati, apa yang dia kerjakan gitu. Oke. Saya masih tertarik nih Bu, tentang bakat itu ya. Kan kalau kita udah enjoy gitu, artinya kita udah bisa, mengetahui ya, apa namanya, kekuatan kita. Bahkan itu sebenarnya, juga menjadi kekuatan pribadi seorang ya Bu ya. Dan akhirnya dia bisa, mengekspresikan itu, dalam bentuk-bentuk kekreatifitas. Ya kebalikian kreatifitasan ya. Gitu ya. Ya otomatis, otomatis. Dia akan, yang namanya enjoy, dia akan nemu gitu ya, nemu, apa sih, hal-hal yang, serba-serbi yang sedang dia kerjakan gitu. Saya itu, usia 40 sekian tahun, baru, baru mendeklarasikan misi hidup saya. Jadi, serius Bu, kandang, sepertinya, teman-teman saya nih ya, sebenarnya, saya masih generasi 20-an ya. Iya. Itu dia, aku udah punya planning hidup, blablabla, dan bahkan mendeklarasikan. Sedangkan, jujur, saya pribadi, sama ya, saya juga masih, kayak mencari-cari gitu. Ya gak apa-apa. Nah, ini saya tertarik dengan. Jadi, saya itu kan, tadi ya, saya punya bakar learner yang sangat kuat. Saya pembelajar, apalagi hal yang baru, yang, memang saya belum tahu, dan itu menarik buat saya. Maka, saya akan belajar. Dan, dari muda ya, sampai, ya 40 sekian tahun, saya lupa, 40 tahun berapa, 40 berapa gitu kan ya. Saya tuh cobain, di politik pernah, di ekonomi pernah, di pendidikan pernah, gitu ya. Sampai kemudian, saya pelajari terus karakter saya, bakat sifat saya, ya sampai kemudian, saya memutuskan, oke, bidang pendidikan adalah misi hidup saya, gitu. Kenapa? Namanya misi hidup, ya karena itu dekat dengan karakter saya, dengan bakat saya tadi tuh. saya seorang developer. Oh ya bener, pembelajar. Pembelajar. Kemudian ada, ya ada bakat yang tidak, bakat communication yang mungkin tidak terlalu kuat ya. Tapi ada bakat communication, ada bakat intellection, ada bakat futuristik juga, gitu. dan tadi individualization. Saya merasa, ya orang itu tanpa, tanpa kita minta tuh datang konsultasi, gitu ya. Tanpa sadar sudah menempatkan kita, sebagai seorang konsulor, seorang non formal, gitu ya. Tentang pernikahannya, tentang suami yang mau nikah lagi, gitu-gitu ya. Jadi itu tanpa, tanpa buka, terori-tori buku, ya tanpa ada iklan atau apa, itu orang datang gitu kan ya, untuk sekedar, bercerita, minta solusi, dan sebagainya. Jadi, saya pikir kayak, didekatkan aja sama Allah itu, ketika kita punya karakter ini, kemudian kita, oke saya akan ada di sini, itu kayak didekatkan sama Allah. Ya, begitu pun dengan sekolah. Saya itu kan, ngurusi sekolah sejak tahun 2000 berapa ya. Ya, mendidikan sekolah, sudah selesai, saya tinggal, saya dididikan lagi sekolah lagi, gitu kan ya. Saya dulu kan pendiri, SD IT Al-Qirat. Iya. Ya, kemudian SD Juara, gitu kan ya, ada TK dan sebagainya, seperti itu. Jadi, sedikit banyak, kayak mewarnai, dan membantu saya, untuk menemukan, oke, kamu di misi pendidikan, misi kamu di pendidikan. Ya, sudah, saya deklarasikan, bahwa, bidang pendidikan adalah, misi hidup saya. Jadi, mau sebagai apapun, saya ada di pendidikan. Saya gak ngurusi politik lagi, saya gak ngurusi ekonomi lagi, gitu ya. Karena di kampung, saya juga memberikan BMT, BMT, kecil-kecilan lah ya. Enggak, maksud saya, lebih, itu untuk menunjukkan, bahwa, saya ada kecerungan, di ekonomi juga, gitu kan ya. tapi, harus segera memutuskan, bahwa, misi hidupmu apa, agar supaya, kita bijaksana memilih sibuk. Bijaksana memilih sibuk, gitu, karena, tidak semua orang sibuk, jadi produktif. Betul, kelihatannya sibuk kan? Iya, kelihatannya sibuk. Wah, gitu ya, jangan sampai jadi kayak hamster, gitu. Hamster itu kan, dia ada, itu ya, roda kan ya? dia sibuk dari situ, puter-puter gitu ya. Kelihatannya sibuk banget ya. Gerak, gak pernah berhenti, tapi kan dia gak kemana-mana, gitu kan ya. Iya gak sih? Berkutak dalam, kondisi itu terus gitu ya. gitu, seperti itu. Jadi gak kemana-mana, cuma kelihatannya sibuk, gitu. Nah, misi hidup itu, fungsinya itu, agar supaya, kita lebih bermakna, dan, produktif gitu ya. Dan, produktif itu kan, bukan cuma soal uang ya, ya, tapi produktif itu soal, bagaimana kita, memberi makna lebih, ke sekitar kita, ke umat, ke bangsa kita, ke anak-anak kita, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, bismillah, gitu ya. Seperti saya bikin sekolah ya, sekolah itu, saya buat sekolah, bukan karena saya kelebihan uang, tapi karena saya sudah, mendeklarasikan diri, bahwa ini, misi hidup saya, dan itu sesuai dengan, bakat saya mendukung, untuk itu, gitu. Ya, bismillah. Gitu. Bisa sekali ya, gitu mbak. Tapi, boleh gak saya, jadi gini, ibu sudah mendeklarasikan diri, untuk dunia pendidikan, dan artinya kan, ada kesadaran ibu, melihat, kalau ternyata, anak-anak tadi ya, kalau sudah disampaikan, kalau anak-anak kita itu, sebenarnya, kasihan, sangat kasihan ya, karena itu tadi, mereka dibesarkan, di tengah, orang tua, yang mungkin masih tadi, gak, men-support bakat, kayak gitu, sebanyak orang tua men-support, tapi kondisi, finansial mungkin, atau itu, kurang mendukung, kayak gitu. Nah, sehingga, lahirlah, seorang ibu Budi, yang, tertarik untuk, mendirikan sebuah sekolah, dimana sekolah itu adalah, sekolah ramah bakat. Iya. gitu. Nah, apa yang, benar-benar melatar belakang ini, ibu, terbentuknya sekolah ramah bakat itu? Iya, ya tadi itu ya, misi hidup. Yang kedua, saya tidak ingin, masa pensiun saya, kesetiaan. Artinya nganggur ya. Jadi, satu misi hidup, yang kedua, saya sudah 51 tahun, mau 52. Insya Allah. Sehingga, ya bayangan saya, kalau saya tidak sibuk, saya bakal, apa ya, sedih ya mbak ya. Orang Jawa bilang, ngelangut gitu. Tapi dengan seperti ini, saya sibuk terus gitu. Memikirkan orang, putra-putranya teman-teman, gitu kan ya, anak-anak saya sendiri, dan, itu, ya Bismillah, membuat saya bahagia gitu. Kuncinya di situ sih sebenarnya. Orang sibuk, tapi kalau gak bahagi, gimana dong? Iya kan? Nah, kita usahakan, kita sibuk, dan kita bahagia. sehingga, ya kita jadi semakin lebih produktif gitu. Jadi terus aja gak berhenti-berhenti. Istirahatnya nanti di surga aja. Iya kan gitu? Jadi, Insya Allah seperti itu. Jadi, kita berjuang terus. Allah mau kasih takdir apa, kita gak ngerti, ya kita pasra aja ke Allah, gitu ya, kita wakal. Tugas kita hanya ikhtiar, area kita hanya di area usaha, hasil seperti apa, biar Allah yang putuskan. karena itu memang murni hak prerogatif Allah ya. Termasuk hasil pendidikan kita gitu. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. toh nanti anak-anak kita mau seperti apa, itu urusan Allah gitu. Karena hasil pendidikan itu adalah terkait dengan hidayah kalau menurut saya. Jadi tidak otomatis kalau saya kasih treatment ini, hasilnya akan ini tuh gak otomatis. Terus terserah Allah aja. Gitu, terserah Allah aja. Kita hanya bisa berupaya gitu. Melarikan yang terbaik. Gitu sih Mbak. Luar biasa sekali ya. Saya juga ingin menanyakan nih, Ibu, apa yang orang tua bisa lakukan kepada anak-anak? Misalnya tadi ya, harus menjadi orang tua pembelajar. Betul, betul. Pembelajar, bersosialisasi, kayak gitu. Agar kita bisa, misalnya gini, anak nanti kamu jadi ini ya, kayak gitu. Itu kan berarti kalau kita ingin mengarahkan anak, sesuai bakat yang kita inginkan, kan harus dikomunikasikan dengan baik ya, Bu ya. Atau, gimana? Maksudnya gimana nih cara kita untuk mengarahkan bakat, kreativitas anak gitu. Iya, kalau MH Aydun Najib, ya cara dia tahu ya. Kalau dia bilang begini dengan logat bahasa Jawa yang khas ya. Tugas kita itu adalah membuntuti, membuntuti anak-anak kita, mencari tahu anak-anak kita. Saat jenis ini, Gusti Allah ini kerasannya ngopo ya, kok anakku diciptakan ke bumi gitu. Diturunkan ke bumi melalui kita gitu. Jadi, kita tidak berhak membuat kita jadi, membuat anak-anak kita jadi apa, jadi apa. Bukan hak kita, kita cuma cari tahu aja. Allah itu bergendangnya seperti apa atas anak-anak kita gitu. Itu makanya kita meyakini bahwa anak itu ibarat benih gitu. Ada benih kangkung, ya kan, ada benih terong gitu kan, dan itu punya treatment yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Nah, tugas kita itu cari itu, cari tahu ini anak lahir sebagai benih apa gitu. Sehingga kalau kita tahu, treatment kita tepat dong gitu kan. Kan beda ya, misalnya treatment antara, oh ini biji apa kangkung, dengan ini biji apalah gitu ya. Otomatis dia juga berbeda gitu. Nah, sehingga mengarahkan anak itu, gini loh, kadang-kadang orang itu itu, aku cuma ngarahkan, cuma ngarahin aja kok deh. Tapi bentuknya gak ngarahkan, memaksakan gitu ya. Memaksakan, misalnya gini, kamu jadi ini aja ya, karena kamu tuh begini, 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 tapi tidak mencoba untuk digali dari anak. Kamu seneng gak? Seneng gak? Mudah gak buat kamu? Dan, yang paling penting tadi itu, apa, sudah, 3B-nya sudah cukup lah, sudah cukup memandai. Tapi kalau dari TK sampai SMA, kok anak kita banyak duduk, itu lebih sulit lagi membaca bakatnya. Banyak duduk tuh maksudnya, jarang bertemu orang. Iya, kan di kelas, ketemu paling sama awal kelasnya. Aktivitas-aktivitasnya, berulang-ulang begitu saja ya. Iya, kan hanya pegang buku, apa yang lain sebagainya. Tapi tidak, tidak ditemukan dengan fakta kehidupan. Misalnya, dia, di sekolah misalnya, belajar tentang, apa namanya, bagaimana gotong royong. Tapi dia tidak pernah merasakan, rasanya gotong royong. Praktek rilangnya ya. Praktek rilangnya seperti apa. Kemudian, kita tidak akan tahu, anak kita itu layak jadi apa, atau siap jadi apa, kalau kita, kita tidak tahu karakternya. Kayak tadi tuh. Saya ya. Saya tahu kan, karena saya merasa rasa sendiri. Maksudnya orang tua saya, tidak memberitahu, kamu ini, ini, ini gitu kan. Nah, kemudian, pada waktu itu, orang tua saya, memang mengarahkan jadi guru. Ya, ya pas aja, karena orang tua saya juga guru, gitu. Seperti itu. Jadi memang, apa yang tadi ya, kalau sudah gede, insya Allah, dia jangan ngobrol bisa. Ya, kalau sudah SMP, anak jemang sekarang kan, SMP sudah, benar ngomong ya. Apalagi kalau dia banyak baca, banyak diskusi dengan kita, insya Allah, akan lebih, lebih kelihatan lagi, bakatnya apa. Meskipun nanti, ketika tahu bakatnya apapun, ya, meskipun kita sudah tahu bakatnya apa, itu mau diarahkan kemana, itu PR lagi. Karena terlalu luas, gitu. Iya, benar, benar. Terlalu luas. Ini kamu mau sebelah mananya ya, kayak anak, saya nomor, empat ya, itu bakat thinkingnya kuat banget. Dialog, diskusi, dan sebagainya ya. Tapi untuk jadi apanya itu, itu, Iya, benar, ini kesulitannya disini nih, ibu. Iya, butuh PRnya disitu, yang jadi PR disitu. Jadi kalau, kalau saya tanya kakak, pengen jadi apa? Pengen seperti siapa? Itu pertanyaan lebih sederhana. Aku seperti Sherly, pengen seperti Sherly. Sherly Anavita. Nah, ya wajar, karena karakternya seperti itu, gitu. Perempuan itu? Iya, perempuan. Itu diskusnya, dia deep thinking juga dia. Pernah kok suatu saat dia, mengeluarkan sebuah statement, yang bahasa deg-degan ya. Aku tahu Allah itu ada, tapi kok aku belum yakin ya. Itu, itu kelas 2 SMP mbak. Itu kenal bisa, iya karena dia deep thinking tadi itu. Makanya ini terus, tapi dia, dalam posisi menyadari bahwa aku, aku keliru, kalau aku gak yakin. Nah, dia mencari tahu terus, dengan baca novel Theré Lier. Bacanya Theré Lier. Kemudian, fotografi dia juga suka. Nah, pas pada suatu hari, saya ajak dia ke, pantai, Watulumpang apa ya, yang di Gunung Kidul itu. Pantai, tapi isinya batu-batu mbak. Oh iya, ya tahu-tahu. Tapi saya gak, lupa namanya juga. Iya itu, kurang lebih itulah saya juga. Nah itu kalau, kita ke kelas itu langsung ke laut dalam. Nah itu, itu dia bergetar dia. Lutut dia bergetar di situ. Terus dia ngomong begini, Masya Allah ya, lewat ini aku menemukan Allah. Ya udah selesai kegalauan dia. kegalauan dia bahwa, aku tahu Allah ada, tapi aku belum yakin kalau Allah ada, itu terjawab di situ gitu. Nah ini kan pentingnya tadi ya, ditemukan dengan fakta-fakta kehidupan. Nah ini mbak contohnya seperti itu. Realnya ya. Realnya. Berarti emang, orang tua itu tidak hanya, memaksa, atau men, apa namanya, mengarahkan, tapi juga, membimbing. dan salah satu contoh membimbingnya itu adalah dengan, apa namanya, kegiatan-kegiatan. Iya. Banyak dialog, kemudian banyak kegiatan yang, langsung dengan fakta kehidupannya seperti apa, realnya itu seperti apa, apa namanya, kemudian, ya tidak buru-buru, kita tadi ya, terkini dengan literasi emosi. Jangan dulu, jangan dulu mencahati sesuatu yang tidak baik gitu kan. Sehingga anak-anak itu merasa, apa ya, merasa damai, merasa merdeka, untuk mengekspresikan apapun yang dia pikirkan. Coba kalau, misalnya, dia hidup di orang tua yang, kenceng ya, ngomong, aku tahu, Allah itu ada, tapi aku belum yakin Allah ada. Itu kalau orang tuanya, strik itu kan, udah dikebukin ya. Strik parent ya. Udah, kamu itu ya, apa yang dia gini ya. Gitu-gitu kan ya. Nggak bener nih. Iya itu. Tapi waktu itu, saya deg-degan juga ya, ketika dia keluar setemen seperti itu, tapi, nggak terus kakak mau, membuktikan dengan cara apa. Biar kakak yakin, kakak mau apaan. Karena dia tahu, Allah ada kok, cuman belum yakin aja gitu. Nah bakat pun begitu gitu. Ya aku seneng ini. Ternyata tiba-tiba nggak seneng. Itu capek loh mbak. Benar, saya pernah merasakan seperti itu juga, saya bu. Iya betul. Kayak kemarin ya, anak saya yang sudah wisudai itu, anak saya yang nomor empat, yang perempuan itu. Itu juga begitu. Dia fokus ke lingkuan hidup. Kemudian, kita arahkan coba, lingkuan hidup kan luas kak. Kakak mau kemana dulu nih? Gitu kan ya. Terus kemudian, yaudah ke soal ini. Yang belum banyak dibahas itu, adalah soal pakaian. Jadi dia menemukan disini itu ada, gunung pakaian bekas. Itu isi baju-baju yang nggak kepakai, itu sudah jadi gunung gitu loh mbak maksudnya. Kayak sampah gitu ya. Kayak sampah, tapi isi baju gitu. Kemudian dia juga menemukan data, bahwa ternyata pabrik konveksi itu, sampahnya juga luar biasa, dan belum banyak yang menangani itu. Nah kemudian projeknya nemu, thrifting. Oh kerajaan itu ya. Pakaian-pakaian pake. Pakein layak pake gitu. Nah pas kemudian pada waktu itu, memang dia ada apa ya, pemikiran begini, disini dengan saya mbak, bahwa andekan orang itu nggak malu pakai baju bekas, itu bisa jadi solusi gitu. Agar sedikit memperpanjang, ini apa namanya, apa namanya, pemanfaatannya, sehingga tidak segera menjadi sampah gitu kan. Dan itu diambil sama dia projeknya itu. Dia jualan pakaian, pas pakai di pasar, setiap hari minggu. Dan ternyata memang banyak orang butuh. Apalagi sekarang krisis kayak gini ya. Oh itu kemarin, dia dapat, sehari itu dapat patah seribu. dari jualan itu. Dia gunakan untuk membantu teman-temannya, kemudian kegiatan baksas juga dari situ. Nah itu kan berangkat dari bakat yang, dia orang thinking, tapi outputnya mau apa gitu. Kan nggak mungkin, tipe-tipe jadi Shirley Anavita kan nggak mungkin. Karena masih SMP gitu kan ya. Belum, amatnya, trial-trial lain terus. Belum, belum kaya gitu kan ya. Dan kebentur-benturnya belum banyak. Sehingga, itu kayak nunggu gitu kan. Saya minta untuk, coba kakak nulis di IG, pemikiran yang apa dan sebagainya. Dan dia kalau mau posting, kalau di Facebook status ya, story ya kalau di IG itu. story ada, terus ada juga ya. Dia selalu konsolasi dengan saya. Aku mau ini, kata Umi gimana gitu kan ya. Karena kalau dia terlalu kontrol failnya, cuma bilang, kalau kakak siap dikomendasi orang, langsung posting. Tapi kalau kakak belum siap, jangan gitu. Karena itu, pro kontra yang lagi, anget-angetnya gitu kan ya. Itu kalau dia nggak siap, dia bakal dibantai dan seterusnya, dia akan patah gitu. Saya kalau melihat cerita dari ibu ya, artinya, ada kedekatan orang tua dengan anak, sehingga anak itu bisa nyaman. tadi itu literasi emosi mbak. Jadi kalau orang tua yang literasi emosinya itu, belum berupa untuk produktif, itu, atau konstruktif juga, ya, anak nggak akan terbuka dengan kita. Ya, dia nggak akan bisa ngomong, aku mau apa, aku bisa apa. Bingung juga. Bingung juga, mau apa. Orang tua bingung, anaknya apalagi. Apalagi. Gitu, jadi, keluarga bingung lah gitu ya. Seperti itu. Jadi, mengamati bakat itu, tidak bisa seperti, membalikkan ke orang tua. Betul-betul diamati, seorganik mungkin gitu. Karena ada, di sekolah saya juga ya, orang tua yang, kayak nyetir anaknya, untuk jadi seorang ahli kuliner gitu ya. Ini lho bu, anakku bisa bikin ini, ini, ini ya. Oh iya, Alhamdulillah coba difotohin, foto, berat gitu ya. Terus kemudian, anak ini tak minta, sekarang praktek, tanpa bantuan ibu. Ternyata nggak valid. Tahu nggak? Iya. Iya. Jadi ternyata, jadi kayak, kayak, diburu-buru, diburu-buru orang tua, untuk segera ketemu bakatnya apa. Ya kan harus buru-buru juga. Gitu. Tergantung situasinya, gitu kan ya. Karena tadi, bakat itu spontan. Gitu. Spontan dan, sebenarnya ekspresif sebenarnya. Tapi kalau tertekan secara psikologis, ya dia tidak akan ekspresif. Mikir mesti. Takut salah. Takut salah. Ya kayak tadi, murid saya, sampai nangis-nangis gitu ya. Kalau saya gitu, apa yang ibu nangis? Ya komunikasi dengan orang tua, dan ngepok-ngepok ini ya, ngepok-ngepok. Si anak ini, biar nggak patah ya. Menenangkan ya. Iya, menenangkan gitu ya. Kalau tadi sampe, kalau memang ibuku itu, sampe, udah tikam saja saya. Gitu ya. Sampai seperti itu. Untuk urusan, ngepengdibakat, ketika orang tua nggak siap. Jadi ada istilah takut tumbuh dewasa. Gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak takut gitu. Nggak enaknya jadi orang dewasa. Aku pengen kecil terus. Real ada itu. Aku pengen kecil terus. Nggak pengen jadi orang gede. Kayaknya capek dijadi orang dewasa gitu. Gitu. Emang ya. Emang capek. Luar biasa sekali ya, berbincang dengan Ibu Budi ini. Mungkin sebelum kita tutup nih, Bia perbincangan ini, ada question statement yang ingin Ibu sampaikan. Kepada orang tua yang sudah dikarur ribu hati, yang akan, ya saya ingin menjadikan anak saya seperti A, seperti B, kayak gitu. Silahkan, kalau saya gini ya, terkait dengan bakat itu, memang tidak bisa lepas dari orang tua. Jadi upayakan orang tua tuh selesai dengan dirinya dulu. Nah itu. Karena banyak orang tua yang sudah punya putra, tapi belum selesai dengan dirinya. Dia masih punya luka pengasuhan, masih punya emosi yang masih belum tertata, dia belum bisa menerima dirinya apa adanya, masih belum keluar syukurnya lah ya. Aku sih kok dilahirkan seperti ini gitu kan ya. Nah itu orang tua selesai dulu dengan dirinya. Baru kemudian, temukan potensi orang tua, agar supaya dia bisa baca potensi putranya. Nah kalau belum ketemu, sabar. Kalau sudah ketemu, cari komunitas yang bisa membantu untuk memberdayakan bakatnya anak-anak. Gitu sih. Jadi, askiatu nafsu dulu deh. Untuk orang tua ya. Nanti setelah itu insya Allah akan lebih dimudahkan lagi sama Allah. Gitu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih banyak. Sudah hadir ke sini. Saya terima kasih. Sudah diundang. Oke, dan sudah menyampaikan tutur kata yang luar biasa sekali. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat tutur mama, khususnya pada orang tua yang mungkin saat ini gimana ya, bingung nih, apa namanya, mencari atau menstimulus sampai ke kreatifitas anak gitu. Ternyata memang itu bukan proses yang mudah, itu proses yang panjang dan lama, sehingga mau gak mau, orang tua ini harus selalu belajar dan belajar. Terutama menyelesaikan tentang diri sendiri. Baik, terima kasih banyak. Oke, itu tadi obrolan kita bersama Ibu Budi yang membahas tentang bakat dan kreativitas pada anak. Semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat dan tidak lupa juga acara kita didukung oleh Denny, susu kami etawa yang akan manfaat. Dan juga tidak lupa untuk sahabat tutur mama dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat untuk memberikan konten ataupun tayangan yang lebih berkualitas dan bermanfaat lagi. Saya Aryan Dhani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.